Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bonsaimania dimanapun berada Kembali lagi dengan saya, Mimin YPT TV Bumiayuh Kali ini saya akan membuat Video tentang cara Membuat bonsai kelapa dari awal Oke langsung saja, yang pertama Bahan yang perlu disediakan yaitu Biji dari Kelapa yang sudah Tua Ini saya contohkan Jadi kalau dikocok itu akan berbunyi Air yang di dalamnya Pertanda sudah tua Dan saya menggunakan metode Menyemai bibit bonsai kelapa ini Yaitu dengan cara Mengupas seluruh kulit luarnya Jadi keuntungannya disini dengan mengupas Seluruh serabut kelapa ini nanti Dalam pertumbuhan Akar maupun Tunas kelapanya mudah untuk Dideteksi atau dilihat Apakah dapat tumbuh atau mati Karena tidak ada serabut kelapa yang menutupinya Jadi mudah untuk kita kontrol setiap harinya Oke pertama langsung saja Kita siapkan bibitnya Jadi kita kupas seluruh Saput dari kelapa ini Tapi sisakan sedikit saput kelapa Di bagian Pakal tunasnya Yaitu untuk Merangsang Untuk merangsang tumbuhnya tunas Nanti Dan bagi yang Ingin membuat ponsel kelapa dengan Mengekspos akarnya Batok kelapa ini bisa dipersihkan Sampai mulus Lalu diamblas Jadi nanti kalau sudah Tumbuh Tunas dan akar Nanti bisa dipernis Buat pengawetan Dari Batok kelapa ini Akan lebih praktis lagi Apabila Kita mengamplas Dengan menggunakan Mesin Hasilnya akan lebih Maksimal Benar-benar Licin Batok kelapanya Tapi kalau Saya disini Berhubung tidak Memilikinya Dan akan membuat Bonsek kelapa dengan Gaya natural Jadi Cuma Dibersihkan sedikit saja Seraput-seraputnya Yang kurang Enak dipandang Jadi nanti Saya tidak akan Mengecat Atau Memfurnish Batok kelapa ini Karena akan Kelihatan kurang natural Dan untuk Mengawetkan Batok kelapa ini Cukup dengan Cara Pipit dari Ponsek kelapa ini Direndam di dalam air Nanti dengan Sendirinya Batok akan menjadi Awet Saya rasa Sudah cukup Ini Dan untuk Menghilangkan Saput-saput Yang susah Dipersihkan Dengan amplas Kasar Oke Saya sisakan Sedikit Pada Seraput-seraput Seperti ini Tidak sampai Mulus Ini untuk Menegaskan Sifat naturalnya Jadi seperti Kelapa yang Tumbuh Di alamnya Batoknya Pasti Masih ada Sisa-sisa Seraputnya Tidak akan Mungkin Mulus Sampai Kinclong Selanjutnya Tinggal Menyediakan Atau Menyiapkan Media Untuk Menyemai Dari Bibit Bonsai Kelapa ini Disini Saya hanya Menggunakan Ember Bekas Dan Air Jadi Jadi saya Masukkan Bibit Kelapa ini Dengan posisi Begini Calon Tunasnya Berada Di atas Dan Dan saya Manfaatkan Sabut Kelapa Sisa Ini Untuk Mengganjal Agar Tidak Bergerak Saya Tambahkan Air Lagi Hingga 2 Dua 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 Bertiga Dari Kelapa ini Terendam Malah Air Dan Terakhir Akan Saya Sungkup Jadi Beginilah Posisi Dari Kelapa Di dalam Ember Yang Sudah Disi Air Dan Disini Bisa Ditambahkan Lagi Sabut Kelapa Untuk Nanti Tempat Akar Akar Tumbuh Jadi Kalau Ditambahkan Sabut Kelapa Disini Akarnya Akan Tumbuh Ke Arah Bawah Sana Tidak Menyebar Atau Mengambang Penyukupnya Sebaiknya Menggunakan Plastik Yang Bening Atau Transparan Agar Kita Bisa Mengontrol Kemajuan Dari Pertumbuhan Akar Dan Tunas Dan Sebaiknya Disungkup Benar-benar Rapat Untuk Mencegah Adanya Nyamuk Yang Akan Bertelur Di Air Dan Serangga Serangga Pengganggu Lainnya Sobat Bonsei Sekalian Inilah Contoh Dari Bibit Bonsei Kelapa Tadi Yang Sudah Tumbuh Dan Ini Usianya Sekitar Tiga Bulanan Karena Kembar Jadi Pertumbuhannya Agak Lambat Karena Satu Kelapa Harus Berbagi Nutrisi Dengan Dua Calon Bonse Ini Kembar Bukan Karena Program Kembar Jadi Memang Genetiknya Dari Sananya Sudah Kembar Tanpa Campur Tangan Saya Dan Ini Sedang Program Penumbuhan Akar Saya Bungkus Batok Kelapanya Dengan Kain Yang Senantiasa Dipasai Dengan Air Agar Lembab Dan Nanti Kalau Akarnya Sudah Banyak Dan Menyentuh Media Tanamnya Jadi Akan Mempercepat Pertumbuhan Dari Bonsei Kelapa Ini Setelah Disungkup Dengan Kain Basah Ini Mulai Ada Progres Pertumbuhan Akarnya Dan Hampir Menyentuh Ke Media Pasir Seperti Bibit Ponsei Kelapa Yang Tadi Ini Sabut Saya Kupas Habis Jadinya Kita Dapat Melihat Progres Dari Pertumbuhan Akar Dan Tunas Ponsei Sobat Ponsei Sekalian Inilah Ponsei Dari Kelapa Ini Saya Menggunakan Kelapa Sayur Umurnya Sudah Tiga Bulan Sejak Dari Pertama Kali Keluar Tunas Dan Ini Kulitnya Sudah Kupas Tinggal Ada Jadi Saya Mencoba Untuk Mengekspos Akar Dari Ponsei Kelapa Ini Dalam Membuat Ponsei Kelapa Sangat Diperlukan Ketelatenan Dan Kehati-hatian Karena Tidak Seperti Ponsei Pohon-pohon Lainnya Yang Mudah Untuk Diarahkan Atau Dibentuk Sesuai Keinginan Kita Pilihan Dalam Membentuk Ponsei Bonsai Kelapa Ini Sangatlah Sedikit Atau Terbatas Jadi Saya Mencoba Untuk Mengkreasikan Dengan Cara Mengekspos Akar Dari Bonsai Kelapa Ini Akarnya Baru Ada Satu Jadi Saya Tutup Dengan Kain Pasah Untuk Merangsang Tumbuhnya Akar Yang Lain Biar Bisa Mengelilingi Batok Kelapa Dan Nanti Kalau Sudah Ada Lebih Dari Enam Akar Akan Saya Lepas Kain Pembukus Ini Dan Bila Akarnya Sudah Kuat Akan Saya Angkat Biar Semuanya Kelihatan Sampai Ketempurung Kelapanya Oke Bonsai Mania Sekalian Demikian Tadi Video Saya Hari Ini Yaitu Cara Membuat Bonsai Kelapa Mulai Dari Awal Pembibitan Sampai Dengan Tumbuh Tunas Dan Akar Semoga Saja Video Ini Berguna Bagi Para Pemirsa Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Salam Bonsai Mania